Kejaksaan Agung melimpahkan berkas dua tersangka kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah, yakni Harfi Buis, suami dari artisan Tredewi dan sosialita Helena Lim, beserta barang bukti korupsi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pada agenda pelimpahan berkas, kedua tersangka kasus mega korupsi Timah, Harfi Buis dan Helena Lim juga turut dihadirkan bersama barang bukti hasil korupsinya. Sejumlah barang bukti itu diantaranya uang tunai 400 ribu dolar Singapura dan 13,5 miliar rupiah, 8 unit mobil mewah dan 88 buah tas mewah milik artis Sandra Dewi. Sementara dari tersangka Helena Lim, telah disita uang tunai 2 juta dolar Singapura dan 10 miliar rupiah pecahan 100 ribuan, serta 3 unit mobil, juga 37 tas dan 2 jam tangan mewah. Kapus Penkum Kejagung Harley Seregar menyatakan hingga saat ini sudah ada 22 orang yang ditatkan sebagai tersangka kasus dengan korupsi tata niaga komoditas Timah di wilayah izin usaha pertabangan PT Timah TBK periode 2015 hingga 2022. Tersangka Harfi dan Helena ditahan selama 20 hari di Rutan Selemba sampai nanti kasusnya mulai disidangkan. Ya, yang pasti saya sampaikan tadi bahwa kita terus bersungguh-sungguh. Mungkin dalam waktu dekat akan sudah ada juga yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari strategi penuntutan. Karena di sana ada penyelenggaraan negara, ada pihak swasta, namun yang pasti bahwa tentu jaksa penuntut umum akan terus secara bekerja keras menuntaskan ini dan saat ini sedang dalam proses menyiapkan surat dakwaan, mempelajari berkas perkara dan pada waktunya akan dilimpahkan ke pengadilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!